Intro 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 Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menghadiri serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo pada Jumat 11 Maret 2022. Jabatan Kakan Wilkemen Kumham Gorontalo diserah terimakan dari Pejabat Lama Hantor Situmorang ke Pejabat Baru Heni Susila Wardoyo. Hantor dimutasi menjadi Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemen Kumham Republik Indonesia yang juga sebelumnya jabatan ini dijabat oleh Heni Susila. Wagup Idris menambahkan mutasi rotasi di lingkungan ASN adalah hal yang biasa dan sebuah keniscayaan kalau tidak ada mutasi dan rotasi. Hal ini dinilai sebagai kebutuhan daripada suatu organisasi. Atas nama pemerintah dan masyarakat Gorontalo, Wagup sekali lagi mengucapkan terima kasihnya atas dedikasi yang telah ditunjukkan Hantor Situmorang selama bertugas di Gorontalo. Dan kepada Heni Susila Wardoyo, Wagup berharap betah tinggal dan bekerja di bumi serambi Madinah. Pada kesempatan ini tentunya saya senama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas pengertian Pak Hantor Situmorang selama satu tahun lebih sebagai ketanel hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Saya lihat Pak Hantor ini silat kurasinya cukup baik. Koordinasinya juga cukup baik. Sehingga tugas-tugas karena ekopunan HAM tidak masalah di kompetisi Gorontalo. Dan pada Pak Hantor ini saya harapkan dengan unsur berpengaruh dikatkan. Apa yang sudah diritis dikerjakan oleh Pak Hantor bisa ditingkatkan. Dan silat kurasinya koordinasinya juga saya harapkan dikatkan tidak hanya dengan pemerintah Provinsi Gorontalo tetapi juga dengan unsur perpengaruh bidang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!